Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua semoga semua dalam keadaan sehat ya dan ini hari jumat salam jumat barokah semoga doa-doa kita akan dijabah sama Allah, amin jangan lupa subscribe, like dan komen terima kasih banyak ini nih, kemarin ada yang ada yang komen di video saya mau tengok hujan di Kuala Lumpur jadi maaf ya hari ini mukanya tak nampak, muka saya saya cuma mau kasih lihat hanya mau kasih lihat, mau kasih tengok ini, hujan bagaimana hujan di sini ini dari lantai lantai 14 ya, di kondominium padahal ini kalau misalnya di tempat lain ini mungkin bisa lantai 20-an, karena ini di bukit jadinya gak, untuk daerah perbukitan kan tidak boleh bangunan itu tinggi sangat jadi, paling tinggi ini lantai 16 atau 15 jadi saya di nomor 2 dari atas ini jadi ini nih kalau kita di bawah kita mesti mungkin ada kabus ya kabus atau kabut masih bisa tengok masih bisa tengok lah gitu tapi dalam jangka yang pendek ya sama dengan di atas nih biasanya kan saya tengok bangunan-bangunan tinggi di sebelah sana nah ini tak boleh tengok dan seberapa kerap petirnya memang sangat kerap jadi ini hati-hati nanti saya cuma ambil sekejap saja nanti dari sebelah sini ini di depan kan, ini di balkon nanti ada petir nanti akan dibalas dengan sebelah sana kebalikannya kalau ini di sebelah selatan berarti sebelah utara nanti akan bang gitu der, der pertama dulu saya sangat takut tapi sekarang sudah terbiasa dan karena ini hari Jumat ya ataupun hari biasa pun bila petang macam ini petir hujan nanti akan jam dan jamnya itu bisa berjam-jam anak saya pulang sekolah boleh lambat suami saya pulang kerja pun boleh lambat jadi lambat karena hujan sebenarnya banjir sih tidak begitu teruk ya sedikit saja tapi kalau hujan jika hujan itu pasti akan menyebabkan jam iya kan karena semua orang harus pelan-pelan kan keretanya tidak boleh laju-laju tengok gelap sangat kan saya tak berani keluar lah ini ini kaca tuh tak boleh tengok ini di Malaysia ini bulan apa ya ini sudah dua minggu apa tiga minggu ini loh apa namanya hujan saya rasa ini lebih awal dari biasanya kan biasanya itu akan hujan di bulan ya bulan Oktober tapi akhir-akhirlah pertengahan atau akhir tapi ini ini sudah pertengahan tapi udah dua minggu atau tiga minggu yang lalu udah start hujan saya berharap berdoa ya Allah semoga di Sumatera juga dikasih hujan ya kayak Jambi seperti Jambi dan Palembang yang sekarang masih kebakaran semoga dikasih hujan yang besar seperti ini biar supaya kebakarannya cepat apa namanya padam amin ya sesama muslim sesama manusia kita harus saling mendoakan yang baik-baik ya tak payah ikut-ikut yang negatif karena negatif negatif komen negatif pikiran negatif apapun itu hasilnya tidak bagus untuk diri kita sendiri kalau kita berpositif thinking pikir positif komen positif semuanya serba positif insya Allah hidup kita pun akan positif dikasih Allah yang positif juga amin itu tuh tuh tapi disini ya walaupun ini di kota Kuala Lumpur jangan khawatir masih banyak pohon dan pohonnya pun rindang hijau-hijau benar-benar tidak nampakkan kabusnya sangat gelap seperti ini dan saya sangat khawatir dengan anak dan suami saya karena semua lagi di luar rumah anaknya pulang pukul 5 suaminya pulang pukul 6.30 ya pokoknya yang di jalan hati-hati ya yang sekarang sekarang lagi musim hujan yang bawa motor jangan lupa bawa renkop dan kalau misalnya sudah kondisi keadaan tidak memungkinkan lebih baik berteduh dulu ya di bus station atau di bawa-bawa jembatan itu biasa berteduh disitu atau berteduh dimana-mana lah yang penting berteduh dulu cari selamat yang bawa kereta kena hati-hati pelan-pelan bawa kereta jangan lupa isi gasolin yang banyak sebab gasolin itu bensin ya isi bensin atau gasolin yang banyak sebab takutnya macet jam dan jamnya itu bisa berjam-jam karena apa namanya hujan ini ya dan jangan lupa berdoa di waktu hujan ya ada doa-doa yang akan diijabah sama Allah di waktu hujan tengok itu benar-benar tidak nampak jangan bosan ya saya banyak cakap ini tengok-tengok ini gimana ya kalau di dalam pesawat ya pernah tidak naik pesawat atau kapal terbang waktu hujan besar pasti akan bergoyang kan tidak terbayang deh takutnya gimana yang penting kita berdoa dan pasrah sama Allah aja tuh 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 udah mulai petir nanti ini petirnya akan bersahutan ya tapi bila ada petir berarti ada sesuatu maksudnya tuh geluduk jadi apa namanya petir itu pasti akan membawa tenaga kan tenaga ke bumi pasti ada positifnya lah ada sesuatu yang dihasilkan oleh petir itu apa ya tapi saya kurang paham tapi pasti ada ya dikasih petir dikasih hujan semuanya pasti ada hikmahnya ada positifnya ada keuntungannya jadi kita harus bersyukur apapun itu ya tengok tapi hari ini belum kelihatan itu jam atau tidak jam sebab sudah ketutup kabus jalanan tuh udah mulai kan geluduknya jadi saya tidak berani post ambil video lama-lama saya akan tutup ini apa namanya kartennya atau kordennya ini nanti akan bersahutan ke kanan dan ke kiri ya tuh semuanya hati-hati ya berdoa semoga semua dalam keadaan baik-baik aja yang di jalan jangan lupa beristirahat dulu mungkin itu saja dari saya jangan lupa di subscribe di like dan di komen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh